Pemirsa calon presiden Prabowo Subianto ini menyatakan demokrasi di Indonesia ini mahal dan sangat melelahkan. Ya, pernyataan Prabowo ini diaminkan mantan wakil presiden Yusuf Kala dan sejumlah politisi. Benarkah ada yang perlu dibenahi dari sistem demokrasi sekarang? Calon presiden nomor urut dua Prabowo Subianto menyatakan bahwa demokrasi mahal dan sangat melelahkan. Pernyataan Prabowo Subianto ini dilontarkan saat menjadi pembicara utama dalam acara Mandiri Investment Forum di Jakarta pada selasa lalu. A test, let me testify that demokrasi is really very very tiring. Demokrasi is very very messy. Demokrasi is very very costly. And we are still not satisfied with our democracy. There is a lot of room for improvement. But also let us not have this inferiority complex of always feeling that we are inferior to everybody. Menurut Prabowo, demokrasi melelahkan, berantakan, dan sangat mahal. Pernyataan ini dinyatakannya sebagai pengalaman pribadinya maju sebagai kontestan dalam pemilu presiden. Apa yang dikemukakan Prabowo Subianto diamini oleh mantan wakil presiden dua kali masa jabatan Yusuf Kala, JK. Menurut JK, perlu waktu berbulan-bulan untuk berkampanye di Indonesia dibandingkan dengan negara lain seperti Singapura, misalnya. Prabowo itu sempat bulan bahwa demokrasi Indonesia itu sangat melelahkan. Oh iya, memang benar. Coba bayangkan pemilu, bagaimana semua calon keliling Indonesia. Sasri pernah mengatakan kepada Pernah Benteri Singapura, Anda ini kampanye ini, dan ada mobil saja keseluruh dalam dua-tiga hari seluruh Singapura, Anda sudah gondong. Kita butuh berbulan-bulan untuk mengunjungnya dari Aceh sampai Kebuah. Ongkos tinggi, energi tinggi, memang sulit dalam kondisi Indonesia seperti ini. Tapi karena itu memang harus ada perubahan-perubahan. Kementerian Keuangan sendiri mengalokasikan anggaran sekitar Rp71,3 triliun untuk pelaksanaan pemilu 2024. Dan selama 36 hari masa kampanye, calon presiden dan wakil presiden mengunjungi setidaknya 94 kabupaten dan kota sepanjang November hingga Januari 2024. Apalagi sebelum masa kampanye, calon presiden dan calon wakil presiden sudah berkeliling ke berbagai daerah untuk mensosialisasikan diri. Ini belum dihitung waktu dan tenaga dari calon legislatif, baik untuk DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kota, dan Kabupaten, serta anggota DPD. Juga waktu yang dibutuhkan oleh anggota KPPS, KPU, dan Pawaslu untuk menghitung suara dan mengawasi jalannya penyelenggaran pemilu. Pembiayaan politik kita, demokrasi kita menjadi sangat mahal. Kenapa? Kita tahu bagaimana proses pemilihan dengan, kalau misalnya pilek dengan sistem pemilihan proporsional terbuka dengan suara terbanyak. Nah, orang berkompetisi, tiap caleg harus berkompetisi dengan mengeluarkan pembiayaan sendiri. Juga partai mengeluarkan. Kemudian di Pilpres, sekarang kita lihat ya, Pilpres kita, pilek dan Pilpres kita berapa? 70-an triliun lebih. Suatu biaya yang tidak kecil gitu. Pada dasarnya, sistem pemilihan langsung itu pasti mahal. Apalagi kalau di dalam sistem pemilihan legislatif, proporsional terbuka dengan suara terbanyak. Pertama, dia mahal secara prosedurnya. Juga kita tahu, sekarang kalau tanya, banyak sekali terjadi money politics. yang merupakan pengeluaran ekstra daripada pembiayaan politik itu sendiri gitu, pembiayaan formalnya gitu. Ada pembiayaan-pembiayaan ekstra yang harus dikeluarkan di luar pembiayaan-pembiayaan yang ya resmi yang mungkin dilaporkan gitu. Apakah mahal dan melelahkan ini sepadan dengan hasil yang didapatkan dari pemilihan umum? Atau ada yang perlu dibenahi agar sistem demokrasi yang berjalan lebih efektif dan efisien tanpa mengabaikan suara rakyat. Tim TV One mengabarkan.